mark keeper mari kita pergi oke teman-teman kali ini kita akan coba report ya report review dari flyover gedangan aloha sidoarjo tepatnya hari ini di bulan september ya 2023 progres perkembangan untuk flyover aloha sidoarjo semakin mendekati penyelesaian teman-teman karena targetnya sih di bulan Desember itu sudah selesai tapi nanti ada beberapa perbaikan dan resmi akan bisa dipakai itu bulan April ya atau peresmian untuk pembangunannya selesai itu di bulan April infonya sih nanti bakal di resmikan oleh Presiden Joko Widodo ya bulan April 2024 teman-teman dan update-nya saat ini progresnya sudah semakin cepat dan mulai selesai karena untuk layang flyovernya itu satu sudah mulai tersambung ya teman-teman dan ini di depan kita adalah flyover aloha sidoarjo update perkembangannya dari ujung selatan sana itu sudah tersambung ya dari arah juanda menuju ke Surabaya dan di sini ada dua lajur yang bawah itu dari sidoarjo nanti akan berbelok ke juanda sedangkan yang di atas flyover di atas ini dari juanda menuju ke Surabaya teman-teman kita akan coba melihat dari dekat ya progresnya seperti apa situasi kondisi jalan dilihat dari atas ya teman-teman nah seperti ini ini adalah jembatan yang kemarin baru disambung ya dari flyover arah juanda menuju ke Surabaya teman-teman dan ini kemarin sempat jadi polemik ya untuk pembangunan penyambungan flyover yang di atas ini karena ada penutupan jalan dan akhirnya kemarin itu diputuskan pembangunannya atau penyambungan flyover ini dilakukan pada waktu malam hari teman-teman karena enggak akan sanggup ya gimana ya pasti akan macet sekali kalau misalkan dilakukan di siang hari atau mungkin di jam sibuk ya pagi sore dan akhirnya diputuskan malam hari teman-teman untuk penyambungannya ini dari arah juanda sorry dari arah Sidoarjo menuju ke juanda itu masih belum tersambung ya teman-teman nah ini belum tersambung tinggal ini aja teman-teman yang perlu disambung kemungkinan juga akan dilakukan malam hari ya seperti penyambungan flyover sebelumnya teman-teman untuk situasi jalan kondisi saat ini cukup lengang karena ini masih pagi ya teman-teman nah seperti ini pembangunannya tinggal flyover yang dari arah Sidoarjo menuju ke juanda yang belum selesai oke di ujung sana itu adalah turunan dari juanda menuju ke Surabaya teman-teman oke seperti ini ya kondisinya dari atas kondisi jalannya masih corcoran kita akan puterin oke sebelah kiri ya kita muter dulu lihat situasinya oke teman-teman regional dan lokal ya oke kita mendekat sedikit ke arah timur untuk progresnya ini jalan yang saat ini dilalui kendaraan adalah dari juanda menuju ke gedangan ya teman-teman jadi sepertinya dari juanda juga kalau misalkan mau ke gedangan langsung ya jadi kalau mau ke arah Surabaya mau nggak mau harus melewati flyover teman-teman oke kita saat ini berada di atas flyover Aloha kedangan Sidoarjo kita lurus ini adalah flyover yang belum disambung ya Nah seperti ini dan sepertinya itu juga sudah ada sambungan flyover yang sudah siap ya rencananya mungkin sudah tinggal diangkat ya tunggu waktunya aja sepertinya teman-teman Oke kita sudah mendekat seperti ini kita akan coba berputar ke arah kanan dan ini adalah sambungan sambungannya yang pun tersambung ya teman-teman cukup panjang yang pun tersambung dari arah Sidoarjo menuju ke Juanda Surabaya teman-teman ya seperti ini update-nya Hai nantinya dari arah ini turunan ya nanti ke arah Juanda ini nanti tembus dari Sidoarjo nah seperti ini sambungan jalan dari Juanda dari Sidoarjo menuju ke Juanda yang belum tersambung seperti ini kita akan coba cek di ujung jalan sana di atas sendiri kondisi jalanan turun itu dari Juanda menuju ke Surabaya ya teman-teman kita coba berputar ya menelusuri jalanan flyover ini teman-teman update-nya bulan Desember sudah bisa selesai dan April itu peresmian teman-teman ya semoga aja ini enggak atau bisa mengurangi ini kemacetan ya di daerah Aloha gedangan Sidoarjo nanti tinggal perempatan gedangannya itu yang perlu di tata ulang ya supaya enggak tuek nenggalan ya dan semoga aja macetnya enggak berpindah ya nanti malah pindah ke perempatan gedangan atau malah pindah ke flyover waru ya nah ini adalah turunan dari Juanda menuju ke Surabaya nanti turunannya di sini dan sepertinya ini nyambung ya teman-teman dengan jalanan baru yang disekat ya yang sebelah kiri ke sawot ratap itu itu sudah dibagi dua lanjur terima kasih telah menonton